Data penduduk Kabupaten Sarulangun yang diterima KPU berdasarkan data kemendagri yang diterima pada semester genap 2021 berjumlah 279.532 jiwa. Pada 14 Oktober 2022, KPU kembali akan menerima data agregat dari kemendagri untuk data penduduk Sarulangun pada semester ganjil tahun 2022. Berdasarkan data jumlah penduduk yang diterima KPU RI yang bersumber dari kemendagri yang diterima KPU Kabupaten Sarulangun pada semester genap berjumlah 179.532 jiwa. A. Anif Komisioner KPU Sarulangun menjelaskan, pada 14 Oktober 2022 pihaknya akan kembali menerima data penduduk Kabupaten Sarulangun dari KPU Republik Indonesia yang bersumber dari data kependudukan kemendagri. Untuk jumlah kursi anggota DPRD Sarulangun, dijelaskan Anif, tergantung dengan penerimaan agregat per kecamatan dari jumlah penduduk Sarulangun yang akan diterima KPU pada 14 Oktober 2022. Insya Allah besok akan diadakan penyerahan data agregat kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI besok tanggal 14 Oktober 2022. Jumlah penduduk Sarulangun yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia berdasarkan data agregat kependudukan semester genap tahun 2021. Jumlah penduduk Sarulangun itu 279.532 jiwa. Ini data yang kami terima dari KPU RI pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Dan data ini merupakan data semester genap tahun 2021 yang diterima oleh KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu dijelaskan Anif, untuk data kependudukan, KPU tidak mencocokkan dengan data di Seduk Capil Sarulangun, melainkan menerima data agregat penduduk Sarulangun melalui data server dari Kementerian Dalam Negeri. Dari jumlah tersebut, kursi DPRD Sarulangun berpotensi mengalami pengurangan 5 kursi dari 35 kursi saat ini. Bila mengacu pada aturan KPU, Aturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan tentang jumlah kursi DPRD se-Indonesia.